Kita akan membahas kasus seorang guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang dituduh menganiaya anak polisi. Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan. Selamat sore Pak Andri. Hari ini sidang perdana. Apa yang dibacakan dakwaannya yang menurut Anda tidak benar? Iya, hari ini sidang perdana, Ibu Guru Supriyani. Jadi Jaksa sudah membacakan dakwannya ya. Jadi setelah dibacakan tadi, ada memang hal yang menarik karena Jaksa meminta agar bisa langsung lanjut sidang pengedian saksi dan tuntutan. Artinya mau sidang cepat, tapi kan kami tolak karena kami ingin mengajukan eksepsi sehingga hal itu diterima oleh hakim dan kami diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi hari Senin tanggal 28 Oktober 2024. Nah, ada beberapa hal yang kami ingin ajukan di dalam eksepsi ini terkait justrunya masalah prosedur penanganan perkara ini. Karena berdasarkan dari dakwaan JPU, Ibu Supriani ini dikutuh melakukan penganiayaan terhadap seorang anak cuma sebenarnya mendasarkan kepada dua keterangan saksi anak. Nah, ini yang kami lihat penanganan terhadap saksi anak ini tidak sesuai prosedur karena sebagaimana kita ketahui bahwa untuk pemeriksaan anak, saksi anak maupun saksi korban itu kan ada sistemnya sendiri, ada sistem peradilan anak. Dia harus didampingi misalnya, ada pembimbing kemasyarakatan, pembimbing sosial. Nah, ini yang kami melihat itu kejangkalan-kejangkalan dari sisi prosedur. Seperti itu. Baik, baik. Lalu apa yang Anda siapkan untuk sidang berikutnya? Seperti apa bukti-bukti dan juga amunisi yang Anda ajukan nanti? Ya, jadi amunisi kami sudah siapkan khususnya terkait dengan bukti JPU yang diajukan, yaitu misalnya ada keterangan anak. Itu menurut kami tidak bisa dikategori sebagai keterangan saksi karena anak itu kan tidak bisa mempertanggungjawabkan dirinya karena dibawah umur kan, apalagi tidak disumpah. Sehingga bukti itu harusnya sekedar jadi petunjuk saja kalau dia bersesuaian dengan bukti lain. Kemudian ada bukti Visum, kami sudah melihat lukanya. Nah, menurut kami itu tidak bersesuaian ya. Tidak bersesuaian dengan tunduhan jaksa bahwa Ibu Sukriani melakukan pemukulan sebanyak satu kali. Nah, kalau betul bahwa ada pemukulan satu kali, di Visum itu kan lukanya tidak akan seperti itu. Kita bisa lihat di bukti Visum ya. Bukti Visum kita bisa lihat lukanya itu luar biasa. Seperti ada yang melepuh, kemudian ada yang seperti tergores, sesuatu gendah, dan juga ada beberapa luka yang tidak beraturan. Itu yang tidak masuk akal kalau Ibu Sukriani cuma memukul satu kali, kemudian lukanya seperti itu. Kemudian juga bahwa Ibu Sukriani dituduh melakukan pemukulan terhadap anak tersebut di kelas 1A. Sementara Ibu Sukriani ini kan mengajar di kelas 1B. Nah, kami sudah konfirmasi kepada guru kelas 1A, ibu Lilis, mengatakan bahwa dia di kelas 1A itu dari pukul setengah 8 sampai jam 10 itu ada di ruangan situ dan tidak ada kejadian. Bahkan kalau dituduhkan misalnya pukul 10 ada pemukulan, menurut Ibu Lilis, anak-anak di kelas 1A termasuk yang di dua korban itu sudah pulang karena memang jadwal anak kelas 1 itu pulang jam 10. Seperti itu. Baik, nah saat ini Ibu Sukriani juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Bahkan Menteri Abdul Mukti menyatakan bahwa akan mengubah atau membantu status dari guru honorer menjadi ASN. Artinya apakah memang saat ini Anda meyakini bahwa kesalahan prosedur lah yang terjadi pada penanganan kasus ini atau seperti apa Pak Andri? Ya, terkait berita tersebut kami dan Ibu Sukriani sangat senang sekali karena jujur aja waktu kemarin Ibu Sukriani ditahan itu Ibu Sukriani sementara berjuang menurut berkas untuk terangkat atau tes di IP3K. Sehingga ada kebijakan Menteri seperti itu Ibu Sukriani Alhamdulillah lah artinya mungkin ini ada hikmah dari kejadian cobaan ini Ibu Sukriani. Karena Ibu Sukriani ini sudah 16 tahun mengabdi sebagai honorer itu cuma gaji 300 ribu, kasihan. Seperti itu. Baik, baik. Selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Anda sebagai kuasa hukum dan juga Ibu Sukriani karena saat ini juga kepolisian sedang melakukan pengujian terhadap apakah akan ada kesalahan prosedur atau tidak. Apakah pihak kepolisian dari Propam juga sudah menghubungi pihak Anda untuk memastikan hal ini? Belum ada yang menghubungi tapi kami mendesak dan menunggu sebenarnya bahwa ini harus diselidiki karena menurut kami banyak pelanggaran prosedur khususnya di kepolisian dan di kejaksaan dan semoga terhadap pelanggaran prosedur ini para otom-otom ini bisa diproses dan bertanggung jawab kalau memang mereka terbukti harus dicopot karena ini jujur sangat mencederai penegakan hukum kita penegakan hukum yang dibuat dengan sewena-wena kemudian dengan rekayasa itu kan membuat citra penegakan hukum kita menjadi buru seperti itu Baik, kita akan nantikan dan juga kawal bersama seperti apa kasus yang melibatkan guru honorer Sukriani ini terima kasih atas waktunya Mas Andri Darmawan sehaku kuasa hukum dari guru honorer Sukriani selamat bertugas kembali terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya